Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Ya pagi ini kita akan selingi kata bagus ada selingan Ini kita selingi bukan sejarah tapi syariah Yaitu tentang sekitar adhan dan komat yang sehari-hari kita jalani Di sini kita bahas kesunahan adhan dan komat Adhan dan komat itu sebenarnya dua syariah Yang adhan sesungguhnya berasal dari impian sahabat Jadi ternyata ada syariah Islam yang sumbernya impian Bukan sumbernya wahyu tetapi impian yang dibenarkan oleh Rasul Jadi sebulan Nabi Isra Mi'raj itu para sahabat bingung kalau ngajak sholat Jadi perintah sholatnya sudah tapi caranya gimana ngajak orang sholat Nah waktu itu sejarahnya para sahabat punya inovasi dan ide yang berbeda-beda Ada yang datang mau juhur kemudian bawa kentongan atau kentongan pagi ya Kentongan yang tung-tung-tung itu Dia keliling di sekitar majinat kentongan sholat-sholat tong-tong-tong sholat-sholat muter-muter Kemudian ketemu Nabi kamu lagi apa lagi manggil sholat Iya kentongan muter-muter lagi apa kamu lagi manggil sholat Iya kentongan itu muter-muter di bawah kentongan Eh kata Nabi gak cocok kalau manggil sholat pakai kentongan Kata Nabi terus besoknya lagi nyusul lagi bawa beduk Kita bedukan ya dur-dur-dur-dur Muter-muter ketemu lagi Nabi Atabi hunakus kamu lagi jual beduk kata Nabi Enggak rasul lagi manggil sholat Karena kemarin pakai kentongan teman saya salah Jadi saya bikin baru lagi yang ini bentuknya dur-dur-dur-dur Kaya beduk gitu Setelah itu kata Nabi itu juga tidak bagus Berhenti dia nyusul lagi ya deng inovasi Pakai lonceng Lonceng ya yang besi Teng-teng-teng-teng-teng-teng Itu juga gak bagus Nanti nyerupain orang Nasroni kata Nabi Nanti nyerupain orang Nasroni Ternyata kelenteng itu zaman Nabi Nasroni sudah punya kelenteng buat gereja Itu memiliki orang Nasroni kata Nabi Jangan Nanti kesinggung orang Nasroninya Antara panggilan gereja dengan panggilan sholat Nanti jadi sama Akhirnya Nabi semacam mikir wah terus gimana ini Malam-malam sahabat Nabi ada yang mimpi Di antaranya Zahid bin Sabit Sekretaris pribadi Rasul Kemudian Abdullah bin Umar Cucunya Nabi Anaknya Umar Mimpi Coba kamu ngimpi apa semalam Saya ngimpi begini Rasul Jadi pagi-pagi tadi kan berkali-kali salah terus kan Ada yang ngimpi Ketemu Nabi Semalam saya ngimpi Rasul Coba ngimpi apa Disuruh nyebutin impiannya masih ingat semua itu Ya bunyinya bunyi kom adhan itu Ya bunyinya bunyi adhan yang kita baca sekarang itu Cuman ada yang Allahu akbarnya sekali Ada yang Allahu akbarnya dua kali Jadi beda-beda kan Kemudian yang sekali itu sering disebut dengan komad Nah itu sejarah adhan setelah itu Nabi bilang apa Ya udah ini benar impian yang benar Dan kita tarik menjadi syariat Untuk manggil orang sholat Itu namanya disebut dengan hadis takrir Hadis bukan disabdakan oleh Nabi Tetapi impian sahabat termasuk Zahid bin Thabit Kemudian dibenarkan oleh Rasul yang disebut dengan takrir Takrir itu istilah kita disahkan ya Pak Aji Ya istilah kita ditanda tangani lah Kalau bahasa sekarang ini impian benar jadi syariat azar Jadi takrir disahkan oleh Rasul Jadi nyatanya ada syariat Islam Bukan Jibril bawa Quran tetapi impian sahabat Itu Itu sejarah adhan Nah kemudian adhan ini hukumnya gimana Ya disini adhan itu hukumnya sunnah komad juga sunnah Ya jadi bedanya Kalau azan manggil-manggil bahwa waktu sholat sudah tiba Tetapi kalau komad pelaksanaan sholat sudah tiba Sehingga kalau orang sholat berjamaah Maka diperintahkan azan sekaligus komad Tapi kalau sholatnya sendirian Tidak disunnahkan azan Tapi tetap disunnahkan komad Cuman disini Wai komatun nilim meruatin Perempuan juga kalau mau sholat disuruh komad Bukan laki-laki aja Dan ketika azan dikumandangkan Wahyuji busami uhuma walau talian Orang yang denger suara azan maupun komad Dia diperintahkan atau disunnahkan menjawab azan Walaupun dia sedang baca Al-Quran Walau talian itu Jika kita lagi baca Al-Quran Alif Lam Ada yang azan Terhenti dulu jawab dulu Azannya Ya kenapa kok baca Al-Qurannya dikalahkan Karena perintah sholat lebih tinggi Jadi istirahat dulu Baca Al-Qurannya Dengarkan azan dulu Nanti abis itu lanjutkan Baca Al-Quran Kalau memang belum kok Komad Itu tuh Ini jangan ditabrak-tabrakkan Baca Al-Quran dengan azan Azannya kenceng Baca Al-Qurannya kenceng Jangan Itu namanya ditabrak-tabrakkan ya Pak Adi Ada porsinya masing-masing Wa mutawadian Walaupun dia dengar azan Sedang wudhu Suruh berhenti Wudhunya juga Jawab Azan Apalagi wudhu kan Baca Al-Quran aja Suruh Berhenti dulu Jawab azan Wudhu Berhenti dulu Jawab Azan Gitu kan Wayuhaukilu Wayusatbik Disunahkan lagi Bacalah haula Ketika dengar Khaya al-sholah Haya al-falah Baca La haula Wala kuwata Inna Begitu juga Komat Haya al-sholah Haya al-falah Juga disunahkan Jawab La haula Wala kuwata Inna Cuman rata-rata Yang komatnya Jarang yang jawab Padahal Sama aja Azan Dijawab Komat Juga dijawab Yang beda kan Cuman satu Yang beda Cuman saat itu Doang kan Kalau Mati Salah Juga disuruh Jawab Wayusatbik Dan membenarkan Artinya Aku Mahallahu Wa adamaha Wa ja'alani Min Sali'i Aliyah Itu Jadi Disini Ada Perintah Jawab Komat Jawab Adan Dengan Jawaban Yang sama Kemudian Komat Ditambahi Kodokomati Salah Jawabannya Aku Mahallahu Wa Adamaha Wa ja'alani Min Salihi Aliyah Ini mungkin Yang jarang Diucapkan Orang Jadi Ada Yang Komat 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 Is Salah Komat Komat Is Salah Kita Jawab Aku Mahallahu Wa Ajamaha Wa Ja'alani Min Salihi Aliyah Artinya Apa Aku Mahallahu Wa Ajamaha Mudah-mudahan Allah Tegahkan Salat Untuk Orang Yang Beriman Sepanjang Masa Dan mudah-mudahan Allah Jadikan Diriku Termasuk Orang Terbaik Dalam Menjalankan Salat Gitu Ini Ya Atau Dijawab Lagi Dengan Sodak Keta Wabar 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 Betul Jadi Ada Jawaban Sodak Keta Wabar Kamu Benar Jadi Kod Komati Solat Solat Sudah Datang Kamu Benar Sodak Wabar Dan Kamu Bagus Artinya Orang Ingat Solat Itu Dianggap Orang Yang Benar Orang Yang Bagus Dalam Islam Tentu Dalam Islam Kan Karena Kita Cerita Islam Ini Ya Kemudian Disunahkan Lagi Setelah Adan Setelah Komat Yaitu Doa Jadi Doa Habis Adan Dengan Habis Komat Itu Sama Yaitu Allahumma Salli Wasallim Ala Muhammad Atau Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Rabbah Hadihi Dakhwati Tahamah Was Solat Al-Qaimah Aati Muhammadan Nil Wasilat Wal Fadilah Wabaath Huma Qom Mahmudan Lazi Wa Atta Itu Doa Habis Adan Juga Berlaku Habis Komat Cuman Rata-rata Habis Adan Dua Dibaca Habis Komat Jarang Dibaca Padahal Sama Doa Habis Adan Habis Komat Itu Sama Isinya Ya Alasannya Hadis Imam Bukhari Lima Rawat Saikhani Karena Ada Hadis Dilihatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Apabila Waktu Salat Sudah Tiba Hendahlah Salah Seorang Di Antara Kamu Menyampaikan Adan Kepada Yang Lain Artinya Adan Itu Diperintahkan Untuk Salah Satu Artinya Jangan Sampai Masjid Adan Semua Satu Aja Salah Seorang Dari Kalian Hendahlah Adan Ketika Waktu Sholat Sudah Datang Jadi Tidak Harus Semua Satu Aja Ya Kalau Masjid Adan Semua Itu Ramai Sekali Nantinya Satu Aja Kata Nabi Kemudian Wabnu Najjar An Abi Hurairah Hadis Ibn Adari Abu Hurairah Menyebutkan Salah Sun Law Ya Lamun Nasuh Mafih Hinnah Ma Ukhidh Hinnah Hilla Bisa Matin Hirson Alam Fih Hinnah Min Al-Khairi Wad-Barak Ya Kata Nabi Dalam Hadis Abu Hurairah Ada Tiga Hal Seandainya Manusia Beriman Tahu Akan Kebaikan Dan Keberkahan Yang ada Pada Tiga Hal Itu Pasti Semuanya Akan Semangat Mengambil Bagian Yang Pertama Adan Adan Untuk Memanggil Salah Jadi Kata Nabi Seandainya Orang Tahu Tiga Hal Ini Pasti Akan Berebut Mengambil Bagian Jadi Kalau Kita Lihat Disini Adan Itu Harusnya Berebut Karena Pahalanya Besar Berkahnya Berlimpah Apa Berkah Dan Kebaikan Yang Berlimpah Kontaknya Dengan Adan Ketika Orang Adan Menyampaikan Adannya Maka Semua Yang Mendengarkan Adan Mereka Imannya Langsung Bangkit Lalu Semangat Untuk Siap-siap Menunaikan Salah Nah Semua Orang Yang Terpanggil Salat Itu Gara-gara Kita Yang Adan Maka Kita Kebagian Pahala Dari Semua Yang Mau Salat Mendengar Adan Itu Jadi Kalau Per orang Yang Menjalankan Salat Kita Dapat Pahala Sepuluh Kalau Yang Dengar Ada Seratus Berarti Sepuluh Kali Seratus Iya Pahalanya Mencapai Seribu Itu Yang Dimaksud Keberkahan Dan Kebaikan Yang Ada Dalam Adan Itu Kalau Tahu Bagian Gak Tahu Gak Mau Rebutan Gak Mau Rebutan Adan Yang Tahu Dia Akan Rebutan Ambil Bagian Keberkahan Dan Kebaikan Adan Itu Sendiri Ini Yang Pertama Jadi Ada Hal Yang Sifatnya Diperebutkan Disini Yang Kedua Wattahjiru Biljamaah Jamaah Subuh Maksudnya Dan Jamaah Asar Haring Menyebutkan Tahjiru Biljamaah Itu Artinya Selalu Semangat Menjalankan Sholat Berjamaah Itu Maksudnya Jadi Yang Kedua Yang Banyak Berkah Dan Kebaikan Lagi Kata Nabi Seandainya Orang Tahu Adalah Keberkahan Kebaikan Sholat Berjamaah Ini Ya Kenapa Ya Karena Orang Sholat Jamaah Itu Memang Membawa Berkah Membawa Kebaikan Yang Banyak Itu Lewat Sholat Berjamaah Kebaikan Yang Banyak Itu Macam Macam Orang Yang Rajin Jamaah Pasti Akan Terjadi Yang Disebut Interaksi Saling Melihat Satu Dengan Yang Lain Yang Kemudian Menimbulkan Kebaikan Lagi Sholat Allahu Akbar Eh Di depannya Masok Depannya Bajunya Jelek Sarum Jelek Pecinya Udah Warnanya Kayak Tupai Pecinya Warnanya Kayak Tupai Saking Lamanya Sampai Merah Kayak Tupai Kemudian Karena Kebetulan Dia Ini Ya Allah Ternyata Saya Lebih Beruntung Pakaian Rabi Semarabi Udah lah Besok Kalau dia Jamaah Lagi Saya Bawain Baju Saya Bawain Peci Yang Baru Itu Namanya Menimbulkan Kebaikan Gara Gara Jamaah Coba Kalau dia Tidak Jamaah Tidak Dibawain Baju Baru Sama Jamaah Yang Lain Tidak Dibawain Tidak Dibeli Peci Baru Sama Jamaah Yang Lain Ketahuan Disitu Status Sosial Saling Menyayang Menyayang Itu Yang Dimaksud Keberkahan Jamaah Coba Kalau dia Tidak Jamaah Tidak Ya Cuman Gitu Tetap Saja Ada Saling Kontrol Lagi Disitu Antara Sholat Yang Benar Sholat Yang Pas Dengan Yang Gak Pas Itu Sholat Tahyat Kakinya Salah Dibetulin Sama Yang Lain Itu Sholat Kok Pakai Bajunya Makro Ketasi Tahu Sama Yang Lain Kalau Orang Pakai Pakai Makro Dalam Sholat Itu Kan Banyak Ada Yang Makro Sholat Itu Karena Pakai Pakai Yang Warna Warni Orang Sholat Pakai Pakai Warna Warni Itu Makro Kenapa Ganggu Kesusuan Yang Lain Kalau Dia Makhusu Kan Tapi Yang Dibelakang Wih Ada Gambar PDI Wih Ada Gulkar Wih Ada Gambar Apa Pemain Bola Akhirnya Dibelakang Keganggu Maka Salah Pakai Baju Warna Warni Hukum Makro Jadi Yang Sunah Itu Bajunya Polos Kalau Bisa Polos Putih Kalau Enggak Putih Polos Hijau Dan Seterusnya Karena Kalau Warna Warni Masih Polos Merah Putih Di Indonesia Repet Juga Baju Merah Dibilangnya Partai Ini Baju Hijau Dibilangnya Partai Ini Nanti Baju Gunung Partai Ini Akhirnya Ganggu Sholat Juga Juga Gitu Kan Tapi Itu Gak Apa Cuman Makro Dipakai Gak Kena Dosa Tapi Kalau Dihindari Dapat Paha Gitu Doang Sama Pakai Baji Batik Silahkan Gak Ada Apa Cuman Makro Bagi Jamaah Yang Melihat Di Belakang Itu Sama Saling Mengontrol Kaitan Dengan Kualitas Sholat Gitu Kan Ya Ada Di Sini Kemudian Yang Ketiga As Sholatu Fi Awali Subuh Ya Keberkahan Dan Kebaikan Yang Berlimpah Lagi Adalah Yang Ketiga Sholat Di Baris Paling Awal Sholat Paling Depan Yaitu Makanya Sampai Nabi Di Hadis Yang Lain Dulu Disebutkan Seandainya Orang Tahu Pahala Sholat Paling Depan Pasti Mereka Akan Berebut Walaupun Jalan Yang Ngesot Kata Nabi Seandainya Orang Tahu Bahwa Baris Awal Sholat Paling Depan Itu Pahalanya Besar Orang Akan Rebutan Walaupun Jalannya Sambil Ngesot Kata Nabi Artinya Semangat Ngambil Sof Awal Luar Biasa Ini Kadang-kadang Karena Nggak Tahu Pahalanya Besar Udahlah Kamu Aja Yang Depan Kamu Aja Sof Awal Karena Nggak Tahu Keberkahan Pahala Di Sof Awal Itu Makanya Sof Sof Awal Ada Beberapa Ketentuan Kalau Sof Awal Di Belakang Imam Sebaiknya Hafdal Diisi Dengan Jamaah Yang Bisa Menggantikan Imam 1 2 3 Imam 1 2 3 Ini Orang Yang Mampu Menggantikan Imam Kenapa Begitu Khawatir Imam Adalah Alangan Ya kan Boleh jadi Imamnya Sakit Perut Ini Sakit Perut Ini Gimana Ditahan Kalau Ditahan Bisa Buang Air Imaman Gimana Maka Dia Boleh Membatalkan Mengundurkan Diri Dan Ini Harus Bisa Ganti Maju Gitu Itu Ya Ini Kadang-kadang Yang Sof Awal Ini Depan Diisi Anak Kecil Ini Bisa Ganti Imam Salah Anak Kecil Kan Repot Itu Jadi Ada Beberapa Aturan Sof Awal Itu Termasuk Pahalanya Paling Besar Yaitu Kenapa Paling Besar Satu Dia Paling Khusus Karena Tidak Keganggu Oleh Siap Yang Kedua Dia 100% Dengar Ucapan Imam Karena Paling Depan Ya Kan Sampai Imam Baca Apa Fasih Dan Tidak Fasih Sof Paling Awal Yang Paling Tahu Kalau Sof Paling Belakang Mana Dengar Dengan Baik Ya Salah Benarnya Tahu Ya Makanya Orang Sof Paling Awal Punya Tugas Yang Disebut Mubali Mubali Bahasa Nabi Nyebutnya Mubali Orang Yang Menyampaikan Info Dari Imam Jadi Imam Ruku Allahu Akbar Disambung Dia Allahu Akbar Khawatir Sof Belakang Yang Tidak Melihat Dengar Disambung Namanya Mubalik Nanti Sebelah Tengah Belakang Juga Ada Mubalik Lagi Ruku Sambung 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 Tugas Itu Mubalik Itu Maksudnya Untuk Menjaga Keutuhan Jamaah Jangan Sambung Mahmum Dan Imam Tidak Kumpal Ya Karena Kadang-kadang Imam Allahu Akbar Lah Nyatanya Masih Ruku Lagi Mana Imam Ya Udah Berdiri Apa Makmumnya Udah Berdiri Jadi Habis Sujud Takbir Mau Berdiri Allahu Akbar Dianya Masih Sujud Allahu Akbar Makmumnya Udah Berdiri Semua Lah Imam Masih Sujud Lah Itu Kadang-kadang Terjadi Makanya Perlu Yang Namanya Mubalik Yang Menyampaikan Tadi Biar Singkrun Antara Imam Dengan Makmum Ini Ada Hal Yang Sering Diabaikan Orang Ternyata Pahalanya Besar Disebabkan Oleh Nabi Ini Yaitu Semangat Berjamaah Ngambil Seawal Kemudian Berebut Padan Itu Kan Ini Nah Ini Kadang-kadang Udah ada Merbotnya Si Baji Gak Apa-apa Ada Merbot Kita Duluin Juga Gak Apa-apa Urusannya Ibadah Merbot Bukan Tugas Ajan Bersihin Segala Macam Itu Kan Ya Itu Ya Kemudian Disini Disebutkan Hadis Imam Al-Bayhaqi Dari Salman Al-Farisi Apakah Apabila Ada Seseorang Salat Di Satu Tempat Ya Fa'ak Mas Salah Dia Laksanakan Salat Di Tempat Itu Maka Salah Malakani Maka Di Belakang Orang Itu Ada Dua Malaikat Salat Di Belakangnya Jadi Kalau Kita Salat Di Kebun Sendirian Ya Raja Dikebun Kan Punya Kebun Habis Salat Habis Salat Di Belakang Langsung Dipasang Dua Malaikat Oleh Allah Untuk Jadi Mah Ya Ini Di Hadis Imam Al-Bayhaqi Jadi Kalau Ada Orang Salat Sendirian Allah Pasangkan Dua Malaikat Di Belakang Menjadi Makmum Itu Ya Begitu Juga Kalau Ada Orang Agan Kemudian Komat Lalu Salat Maka Di Belakangnya Ada Sejumlah Malaikat Yang Sepanjang Mata Memandang Tidak Bisa Dilihat Lagi Ya Mereka Akan Ruku Ketika Orang Tersebut Ruku Mereka Akan Sujud Ketika Orang Tersebut Sujud Mereka Akan Baca Hamin Ketika Mereka Berdoa Mereka 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 Artinya Apa Orang Itu Kalau Solat Sendiri Juga Disunahkan Niat Jadi Imam Ya Bagus Ya Solat Sendiri Juga Disunahkan Jadi Imam Ya Karena Tadi Dipasangkan Dua Malaikat Sampai Yang Malaikat Dan Jumlahnya Nggak Nggak Kehitung Tadi Iya Mau Di rumah Mau Di mana Aja Iya Niat Jadi Imam Walaupun Kita Sendiri Karena Dipasangkan Malaikat Wali Allah Di Belakang Sebagai Namun Mungkin Itu Ya Jadi Walaupun Solat Sendiri Disunahkan Oleh Sebagian Alibiki Berdasarkan Hadis Bayi Hakih Ini Ya Bahwa Solat Sendirian Juga Disunahkan Jadi Imam Nanti Makmumnya Allah Kasih Malaikat Di Belakang Itu Bedanya Kalau Cuman Solat Doang Jadi Imam Tanpa Ajan Tanpa Komad Maka Makmumnya Malaikat Dua Tapi Kalau Pakai Ajan Dan Komad Dian Niat Jadi Imam Makmumnya Jumlah Malaikatnya Tidak Kelihatan Saking Banyak Sepanjang Mata Memandang Itu Ya Intinya Solat Sendiri Yang Pahalanya Banyak Pakai Ajan Pakai Komad Kalau Kalau Lagi Lagi Kalau Perempuan Komad Doang Itu Bedanya Ya Nanti Jumlah Jumlah Jamahnya Beda Kalau Langsung Solat Tanpa Ajan Tanpa Komad Malaikat Yang Jamah Cuman Dua Tapi Kalau Pakai Tanpa Komad Malaikatnya Nggak Kehitung Jumlahnya Jadi Makmum Ya Cuman Nggak Diperlihatkan Kalau Diperlihatkan Pak Agus Kabur Siapa Itu Kalau Kelihatan Ada Banyak Di Sini Kan Kita Malah Takut Untung Nggak Diperlihatkan Malaikatnya Sama Juga Kita Ngaji Begini Di Belakang Kita Ini Jutaan Malaikat Pak Haji Karena Ada Malaikat Spesialis Dikir Dan Pengajian Ya Kan Yang Disebut Kiromim Baroro Malaikat Malaikat Mulia Yang Kerjaannya Nyari Majlis Dikir Majlis Taklim Jadi Kita Ngaji Walaupun Sepi Malaikatnya Penuh Sebenarnya Makanya Ketika Orang Berangkat Nyari Ilmu Malaikat Mengepakkan Sayapnya Ridon Bima Sonaha Karena Ridho Dan Ruas Terhadap Perbuatan Orang Yang Sedang Nyari Ilmu Tidak Sering Yang Ngomongin Tidak Ya Kalau Memang Ketinggalan Satu Rukun Mama Sisa Kalau Sudah Tiga Rukun Baru Dapat Tomah Ninah Dia Sudah Dapat Satu Rukun Kalau Rukun Pertama Cepat Kalau Rukun Kedua Enggak Dapat Kalau Kedua Ketiga Sampai Kesana Enggak Dapat Yang Pertama Masih Dapat Lebih Baik Langsung Ikuti Rukun Imam Karena Kalau Dia Nanti Imam Mudah Hididhal Ketinggalan Justru Malah Enggak Dapat Satu Rukun Ya Itu Karena Belum Paham Namanya Belum Paham Harus Dikasih Tahu Ya Disuruh Ya Dijak Ngaji Kita Pasal Iya Enggak Ngaji Pasti Enggak Tahu Makanya Dikasih Tahu Bagi Yang Ngaji Cuma Disini Ada Lagi Kesunahan Yang Disebutkan Oleh Imam Nawawi Dalam Kitab Majmuk Yusannu Ayya Jala Fih Hati Kihi Tauban Fa Ilham Yajid Jala Khablan Ali Khatala Yah Luwa Minsyah In Bayu Kera Utar Kudali Kakak Kaspiro Dalam Kitab Majmuk Dijak Desebutkan Adalah Sunnah Hukumnya Orang Sholat Menaruh Di Lehernya Sahuban Pakaian Supaya Kelihatan Anggun Jadi Semacam Sorban Ini kan Namanya Di atas Bundakan Ini Kata Imam Nawawi Dalam Kitab Majmuk Disunahkan Kalau Lagi Sholat Kalau Ininya Tidak Punya Sunnah Bahkan Boleh Diganti Khablan Dengan Tali Apa Saja Tali Sepatu Kali Taruh Disini Maksudnya Biar Cakep Itu Doang Maksudnya Yawayu Kurahu Tarku Dalika Adalah Makruh Kalau Tidak Menggunakan Itu Kakas Virosin Contohnya Seperti Buka Kepala Artinya Sholat Kepalanya Tidak Pakai Tutup Entah Pecin Tidak Hukum Makruh Ini Sholat Dilepas Tidak Pakai Pecin Tidak Itu Makruh 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 Disini Kata Imam Nawawi Makruh Artinya Dijalankan Tidak Apa-apa Tapi Kalau Ditutup Dapat Pak Makruh Soal Tutupnya Terserah Mau pakai Peci Mau pakai Topi Mau pakai Udeng Mau pakai Blankon Itu Ya Kakaspir Roksi Kata Kitab Ini Kepalanya Dibuka Biasanya Anak Muda Yang Begitu Anak Muda Rambutnya Habis Disukur Kalau pakai Peci Takut Acak-acak Kanyisir Nya Teman Anak Muda Kita Udah Tua Rambutnya Udah Putih Bagusan Ditutup Kali Bagi Ya Kayak Kita Rambutnya Udah Beruban Bagusan Ditutup Ya Tapi Gak Apa-apa Gak Menimbulkan Dusa Cuman Makruh Kalau Ditutup Dengan Apa Saja Itu Lebih Baik Dapat Ya Ini Kemudian Ada Lagi Disini Anjuran Lagi Yaitu Ittikhodu Sutra Wahia Sahi Sun Tulu Huzulu Tadira In Ya Membuat Batas Didepan Sholat Ya Yang Kira-kira Panjangnya Seperti Gadiro Babainahu Masalah Satu Agru Antara Dua Posisi Itu Ada Tiga Hasta Ya Fabas Satu Musalli Ya Fabas Satu Musalli Fakhut Amam Mahut Tulan Jadi Gini Orang Sholat Juga Disunahkan Bikin Batas Supaya Didepan Gak Ada Orang Lalu Lalang Di Tempat Sujud Kita Iya Sutroh Namanya Sutroh Jadi Supaya Orang Itu Gak Lalu Lalang Di Tempat Kita Lagi Sujud Kejedot Orang Lewat Itu Itu Juga Disunahkan Demi Menjaga Ketenangan Dan Kekusuhan Sholat Sutroh Disitu Boleh Jadi Sutroh Itu Menggunakan Batas Boleh Jadi Pakai Sajadah Karena Sajadah Sudah Sebagai Tanda Jangan Dirinjek Sajadah Tempat Sujudnya Sajadah Kan Sebagai Tanda Orang Lewat Jangan Nginjek Sajadah Karena Di Depannya Tempat Sujudnya Orang Sholat Bahkan Di hadis Nabi Lebih Galak Kalau Anda Sholat Di Depan Anda Ada Yang Lewat Kamu Harus Hadang Dengan Tangan Itu Kalau Tanganku Ditabrak Kata Nabi Faktulu Bunuh Dia Yang Dimaksud Bunuh Itu Bukan Bunuh Dosa Besar Gitu Ya Kalau Kita Sudah Begini Masih Ditabrak Tangan Kita Itu Bunuh Yang Dimaksud Dosa Besar Jalan Nginjek Tempat Orang Sujud Orang Lagi Sholat Dosa Besar Gitu Sampai Nabi Nyuruh Bahasanya Bunuh Dia Itu Namanya Bahasa Galak Maksudnya Maksudnya Haram Cuman Nabi Bahasanya Bunuh Ya Gak Adalah Orang Sholat Bunuh Orang Ngelewat Enggak Cuman Bahasanya Yang Bahasa Nabi Kayak Begitu Orang Kadang Memakmi Hadis Nabi Itu Emang Harus Tahu Riwayat Tahu Asbab Ulurut Kalau Enggak Bisa Salah Misalnya Nabi Pernah Nyebut Siapa Yang Habis Makan Daging Untah Ya Kan Ya Maka Batal Wujunya Maksudnya Apa Ya Siapa Yang Bau Daging Untah Maka Batal Wujunya Bagaimana Urusannya Ya Kan Maksud Bau Daging Untah Kemudian Wuju Lagi Yang Dimaksud Nabi Siapa Yang Keluar Kentutnya Wajib Wuju Lagi Karena Kentut Itu Dengan Baunya Daging Untah Mirip Itu Maksudnya Bukan Bau Bagung Untah Langsung Batal Bukan Ya Kan Daging Untah Itu Baunya Mirip Dengan Kentut Maksud Nabi Itu Kalau Enggak Diblajar Asbab Ulurut Kita Kan Bisa Salah Memahaminya Gitu Jadi Sini Yang Dimaksud Adalah Akhlak Orang Sholat Akhlak Azan Dan Sejenisnya Tadi Termasuk Berjamaah Gitu Itu Kalau Kita Ya Sutrah Sudah 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 biar orang gak lewat tempat itu sunnah tidak wajib makanya dia gelar alat sholat termasuk sajadah panudibadab umarin sehingga dianjurkan dan disunahkan menolak orang yang akan lewat di depannya waharu mamururun kina idin kalau begitu lewat di depan orang sholat tempat sujud hukumnya haram asal dibatas tadi tapi kalau di depannya lagi ya enggak ini tempat sujud itu yang haram ya tempat yang yang dipakai sujud itu ya itu makanya kita perlu disini hati-hati kaitan dengan itu ya kemudian dalam budu ada kesunahan yang disebut itolatulugurra dan juga tahjil itolatulugurra itu maksudnya apa sih membasuh tangan sampai kelewat siku ini namanya itolatulugurra jadi membasuh tangan kan wajib segini itolatulugurra sampai ke sini kalau kaki disunahkan tahjil kata nabi mata kaki yang wajib disewakan sampai tengah betis separuh betis namanya itolatulugurra tahjil untuk apa nanti dia umur kiamah tanda umat nabi adalah tahjil tahjil dan tahjil jadi nyala ini nanti dari gamat nyala kaki yang lewat itu juga nyala oh berarti ini umat saya yang rajin itolatulugurra dan tahjil itu ya kemudian selain itu adalah safa'at rasul yang kita tunggu yaitu berkat baca doa habis adhan ya karena orang yang habis adhan baca doa insyaallah dia umur kiamah dapat safa'at rasulullah cuman di padang masar nanti ada orang yang dipanggil panggil oleh Allah justru mereka gak nuleh nuleh ya begitu rasul ditanya kok ada yang begitu kenapa rasul itu orang yang dulunya dipanggil adhan gak jawab jawab akhirnya di akhirat dipanggil sama Allah gak nuleh nuleh ya sekarang orang dipanggil adhan gak nuleh nuleh itu kan sebabnya banyak kalau orang sekarang biasanya main hp ada adhan gak nuleh nuleh nanti di amul kiamah dipanggil Allah gak nuleh nuleh gitu makanya jangan sampai orang gak jawab adhan sampai tadi baca Quran suruh nunda wudhu disuruh nunda ini ini yang dapat dibacakan dan ada manfaatnya terima kasih dan memaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh di sini kalau lihat tadi ya wajib sampai baca Quran dikalakan dikalahkan dikalahkan wabarakatuh dikalkan dikalkan dan dikalkan dikalkan Hujan terus ya Malamat Terima kasih